Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak disini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Onat Cibi. Halo Kak Bayu. Apa kabar Onat? Istimewa. Luar biasa ya. Kamu punya pengalaman mistis gak sih selama ini? Aku dulu asalnya kan dari Bangka Blitung ya Kak ya. Oke. Jadi waktu aku masih kecil aku ingat banget itu dalam tiga hari berturut-turut aku dapet telpon dari nomor yang aku gak kenal sama sekali. Jadi dan kejadian itu selalu berulang setiap jam 12 malam. Begitu ditelepon jam 12 malam mereka ngomong apa? Yang nelfon tuh ngomong apa? Gak ada suara. Jadi ada nomor ya tapi? Gak ada nomor. Gak ada suara apapun, gak ada omongan apapun? Gak ada omongan, gak ada suara. Jadi bener-bener handphonenya cuma bunyi, kita angkat halo, halo. Setiap jam 12 malam? Setiap jam 12 malam itu tiga hari berturut-turut selalu kayak gitu. Tapi setelah itu gak ada kejadian apa-apa kan? Cuma memang di rumah aku emang apa ya, hampir kita sekeluarga pernah mengalami kejadian-kejadian yang agak strange gitu aneh. Seperti misalnya ada diganggu sosok yang gak kelihatan, begitu? Iya, kira. Itu udah sering? Aku pernah lihat sih. Lihat sosok seperti apa? Dia gak ada mukanya, terus gede, terus kukunya panjang. Aku waktu itu lagi kebangun dan lihat kayak kuku-kuku panjang di jendela gitu. Itu di rumah? Di rumah. Tapi aku gak disana lagi. Oke. Mudah-mudahan gak ikut kamu ya setelah aku dari rumah ya. Dan mudah-mudahan gak ikut kamu kesini juga nih. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Jangan dong, Kak. Mudah-mudahan kita akan segera ketemu dengan partisipen yang pertama ya, Onat ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku diganggu oleh jimat penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samarang. Kami persilahkan Desi. Selamat malam, Desi. Selamat malam, Kak. Boleh kami tahu apa yang mau diceritakan? Dan lebih keras tolong suaranya. Di sini aku mau menceritakan tentang jimat pengasihan. Oh, jimat pengasihan? Iya, jimat pengasihan. Jadi ceritanya itu setelah suami tidak bekerja, kebetulan saya mengadakan usaha sembako. Cibat-cibat ada teman datang ke rumah, dia memberikan saya sebuah keris. Untuk apa? Untuk pengasihan, jadi untuk penglaris. Oh, jadi jimat penglaris sebenarnya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Kalau kemudian? Jadi setelah itu saya sempat tanya sama teman. Tadinya saya tidak mau menerima jimat pengaris itu. Karena saya takut ada efek dan dampaknya. Dan teman saya meyakinkan bahwa tidak ada efek atau dampak apapun. Nah, setelah itu saya minta kasih tahu bagaimana caranya. Kalau memang tidak ada efek untuk keluarga dan juga untuk anak-anak saya, Oke, saya mau gitu kan. Dan setelah itu toko jadi laris? Iya, jadi laris betul sekali. Jadi laris. Kemudian untuk apa datang ke rumah musimata batin? Iya, aku sini itu cuma minta tolong sama Kak Roy. Jadi sepanjang aku itu sudah tidak membuka usaha di sembako lagi. Hampir 13 tahun ke depannya. Tapi setelah 3 bulan itu stop dari berjualan sembako, itu aku jadi tidak bisa tidur gitu. Aku itu jadi tidak tenang. Tidur pun seperti ada sesuatu yang mengikuti aku gitu. Seperti pentil anak, gondor uo, tuyul, semua itu seperti diserang. Hanya perasaan atau melihat? Kalau misalnya, apa ya, dibilang. Aku sepertinya sih mimpi, tapi itu seperti benar-benar nyata. Seperti nyata ya? Iya, betul sekali. Berarti ibu ini kalau tidur cuma 2-3 jam sehari? Iya, kadang sempat tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur? Iya, betul sekali. Tidak bisa tidur. Tapi kerisnya masih di rumah? Masih. Setelah saya, kok jadi seperti ini? Anak-anak pun dari cara berbicaranya itu pun juga tidak seperti biasanya. Maksudnya? Jadinya kasar sama orang tua gitu. Terus kayak saya rumah tangga juga jadi emosional gitu. Orang suka marah gitu. Dan pada akhirnya saya punya inisiatif, saya mau coba kontak ke teman saya itu kan, untuk memberitahu gitu apa yang sudah saya alami gitu, setelah sudah tidak menggunakan gitu kan. Akhirnya, saya coba kontak ke teman saya, itu sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Mbak Desi, kami akan segera ajak Mbak Desi untuk bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi dengan mengajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Desi. Telahir tanggal 28 Agustus 1984. Tinggal di rumah bernomor 79. Dia memiliki kepribadian yang santun, tetapi dia tidak suka bergaul dengan lingkungannya. Sifat penyendirinya membuat Desi bertindak atas keinginannya sendiri. Saya merasakan aura negatif yang menempel di tubuhnya. Aura itu semakin lama, semakin kuat, dan mengganggu kehidupan Desi. Saya melihat sosok nenek-nenek berjubah hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat duduk. Terima kasih. Desi. Dengan tanggal lahir 28, bulan 8, 1984, dan nomor rumah 79. Ya, betul. Desi pernah menggunakan jimat penglaris untuk usahanya, waktu itu bisnis sembako. Ya. Cukup sukses, tapi sekarang beralih bisnisnya ke bidang lain. Ya. Dan belakangan justru sering dihantui, itu entah gendorwo, tuyul, dan lain-lain. Terasa seperti mimpi, tapi nyata. Iya. Lalu kemudian suasana di rumah panas, anak-anak juga bicaranya jadi berbeda. Ada kecurigaan, ini berkaitan dengan jimat penglaris yang dimiliki, yaitu jimatnya berupa keris. Betul. Saya melihat sosok Mba Desi, saya melihat nenek-nenek berbaju atau berjubah hitam. Semuanya hitam semuanya. Sedikit mengerikan dan bau kuburan. Itu yang saya rasain di Mba Desi. Jadi, menjalani suatu profesi dulu, tidak bersih ya. Saya merasa sendiri di sini, Mba Desi itu entah kapok, entah enggak deh sekarang. Masih penasaran saya ingin. Iya, Pak Rai. Sebenarnya, belum kapok ya, Mba? Kalau dibilang belum kapok, sebenarnya masih penasaran. Masih penasaran untuk mengentang hal-hal angustis. Sebenarnya. Karena waktu itu soalnya sempat sukses ya. Sempat sukses. Beralih bisnis, jadi drop semuanya. Iya, iya. Dan suasana rumah jadi panas. Waktu itu bayar maharapnya apa sih untuk keris ini? Enggak bayar. Jadi, untuk pertama kalinya itu, jika emang aku sudah sukses, untuk apa yang aku mau, aku kembali lagi ke sana. Baru nanti kita ada perjanjian untuk itu. Gitu. Oke. Jadi, sering ke dukun juga ya. Iya. Iya. Iya, dukun. Baiklah. Seperti ini, Nenek. Tapi, udah dulu lantah. Udah kering, terus rusak gitu. Iya. Bongkok. Tapi rambutnya kayak gini. Terus jubahnya hitam. Ini sebenarnya kelihatan kayak komisya padahal sebenarnya ini keriputnya dia. Oh. Tapi saya entah kenapa, kalau ngeliat mba desinya malah tambah serem gitu. Karena hitam-hitam-hitam semuanya gitu. Muka juga gak jelas gitu. Nenek-nenek. Bongkok kayaknya sosok energi negatif ya, Roy. Sosok energinya negatif gitu loh. Gokkok. Pokoknya hitam semuanya. Terlihat seperti laki-laki padahal sebenarnya. Nenek-nenek. Iya. Hitam ini bajunya berjubah gitu. Jubah hitam. Mba Desi sendiri waktu melakukan praktik supranatural. Iya. Memanggil nama kan. Ada nama-nama seseorang gitu kan. Kalau untuk mempraktik. Saya cuma nunggu. Mungkin kamu bilang ya. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin mba Desi gak sadar rali atau lupa. Atau bahkan mungkin menutupi. Ada beberapa. Beberapa kemungkinan ya. Beberapa kemungkinan. Kalau datang ke rukun kayak gini dikasih minum. Yang sudah di... Iya. Apa sih diisam aplikasi minum. Saya curiga waktu pas. Lagi ngebuka masker saya nanya tentang susuk. Apabila saya mempertanya. Ketika dia memakai masker tentang susuk. Dia akan menjawab berbeda. Hal yang saya pikir bolak-balik sih. Iya. Iya. Itu dia kuncinya. Ngerti kan maksud saya baik ya. Iya. Pada saat momen. Ketika membuka masker. Itu ada perasaan. Satu perasaan tegang dan ketakutan. Di judge. Di... Takut diakini. Lalu kemudian. Pertanyaan saya menunjam. Pada saat momen yang salah. Namun ketika saya bertanya lagi. Lebih dalam. Pada saat momen. Tertutup masker. Jauh lebih terbuka. Ketimbang. Memuka masker. Mungkin kalau Mbak Desi gak ngerti kali ya tentang ini ya. Tapi saya harap Mbak Yu juga mau. Ya. You got my point. Ya. Seperti menutupi sesuatu. Iya. Mbak Desi sebaiknya justru bercerita dengan gamblang. Sejujurnya. Jangan ada yang disembunyikan atau yang disimpan. Apalagi berbohong. Karena kita mau coba untuk cari solusinya. Supaya bisa benar-benar terbebas dari gangguan-gangguan. Apalagi ini udah berkaitan dengan keluarga kan. Iya. Baiklah. Terkait dengan pernyataan tadi membawa satu ritual ya. Iya. Betul. Bolehkah saya lihat ritualnya seperti apa? Boleh kak. Boleh saya akh. Boleh di belakang kak. Oh silah kak. Boleh. Roi. Dia katanya dulu pernah ngelihat hantu. Dia buka juga gak? Oh iya. Katanya kayaknya sering ngelihat sesuatu di rumah ya. Dulu? Tapi di bangka. Sekarang sih. Jadi di bangka ya. Waktu sebelum terkenal. Waktu masih kecil. Terkenal. Kita lihat ini ya. Nanti dilihatin sama Roi. Oh iya. Pasti. Oke. Ini apa aja Ibu Desi? Boleh tolong jelasin ke kami? Iya. Ini adalah kembang tujuh rupa. Yang biasa saya pakai untuk ritual. Ini ada beras. Dan ini ada air. Sebelum pakai ini biasa-biasa aja gak laku? Sebelum pakai ini sih tidak. Tidak, tidak sama sekali. Baik untuk beras satu yang lainnya itu tidak sama sekali. Tapi kenapa begitu sekarang jualan sosis jadi gak laku? Padahal masih disimpan. Iya itu dia maknanya. Maknanya sih saya pengen Kak Roi untuk memberikan solusi untuk saya. Jadi sekarang beralih bisnis. Sekarang beralih bisnis. Dari beras mbak Bo, sekarang sosis bakar. Oh sosis bakar. Iya. Dan kemudian nih sebelum itu jaman dulu dia jualan beras, ngelakuin seperti ini. Dan laris. Iya, betul sekali. Oke. Saya perasalan banget dengan lalu ditancapkan. Kita gak ngampang-ngampangin. Kita biarin satu maleman. Iya, satu malam. Kamu melihat atau merasakan sesuatu gak dari kerisnya, Roy? Saya merasakan sesuatu dari kembangnya, airnya, kerisnya. Dan berasnya. Tempatnya, wadahnya. Satu kata doang sih di kepala saya agak, menyeramkan. Menyeramkan maksudnya apa yang menyeramkan? Ritual ini. Ritualnya sih. Padahal cuma beras ya. Tapi saya punya ketakutan dalam omok sendiri. Omok yang menakutkan bagi saya ketika saya lihat kebetulan kasusnya Mbak Desi. Padahal sederhana sih menurut saya. Simple doang. Tapi Mbak Desi itu susah ditebak menurut saya. Dalemnya itu gak kelihatan dari luar gitu. Iya, casing sama dalemnya, spare partnya semua udah beda. Jadi dibatang ngomongnya kayak gitu. Jadi iya, saya harus juga buat perbatasan antara saya dengan Mbak Desi juga gitu. Kenapa? Gak nyaman aja sih Mbaknya. Tapi ada energi yang bikin gak nyaman Mbak. Iya, dan jiwa saya yang ada jiwa saya masih ada jiwa yang anak-anaknya, anak-anak ambar saya juga gak nyaman. Jadi saya buat kayak lingkaran sendiri sih. Barrier gitu. Iya, barrier gitu loh. Saya buat barrier antara Desi dan saya. Penasaran banget nih Bunga sama beras. Padahal berasnya tuh beras kualitas rendah gitu ya. Iya, tapi laris gitu. Harga normal? Harga normal. Seperti biasa. Oke. Sekarang bekas-bekas uang yang jadiin udah jaman dulu udah habis semua. Iya, sudah Kak Roly. Malahnya dari situ saya sempat itu kalau tidur itu sama sekali gak nyaman buat saya. Itu bentrokan yang datang dari Desi ya. Kamu bawa sesuatu Desi. Mbak, kayaknya jujur aja deh, maksudnya udah datang kesini mending ngomong apa adanya deh. Iya. Saya gak mau apa-apa lagi, karena cuma hanya ini aja yang saya bawa. Kita di studio ini gak mau bikin ruasa atau gimana ya? Iya sih. Mungkin ada Barry yang di belakang. Susok yang di belakangnya juga setengah-setengah mau dilet, mau gak mau dilet, mau gak gitu. Jadi Bunga Desi mungkin gak sadar juga kalau diikutin sama yang gak kelihatan itu. Sadar sih, soalnya kan gak bisa tidur terus kan? Iya, saya gak bisa tidur sepuluh di cekek. Jadi saya mimpi itu antara mimpi. Semimpi tapi bagi saya itu nyata. Jadi saya seperti ada dalam ruangan itu yang pintunya itu banyak. Jadi banyak sekali saya tenang mendekati saya ketika saya ingin keluar, mencoba keluar dari situ saya gak bisa. Nah, dari semenjak 13 tahun ke depan itu, saya baru merasakan dampaknya dan saya memutuskan untuk tidak lagi berjualan sembako itu lagi. Karena gak cuma saya aja, dari rumah tangga juga emosional. Suamnya juga sedih suka sering bertengkar. Karena anak-anak juga dari cara bicaranya itu pun juga sudah beda. Yang saya rasakan itu seperti bukan anak saya. Jadi dia itu melawan saya. Apa karena dari efek kris ini yang saya sudah tidak melakukan semua ritual. Saya juga gak tahu. Terakhir ritual kapan? Udah lama. 13 tahun lalu itu? Iya. Iya, ada sosok yang saya gambar ini melakukan ritual. Nah, kayak pertanyaan saya adalah kenapalah lu gak ritual lagi ke gue gitu loh. Oh, oke. Itu yang saya dengar dan saya rasanya. Lu dulu ya susah gue yang gedein. Sekarang lu udah ini berpindah profesi. Lu gak mau kasih makan gue. Terus suasana keluarganya yang sering panas, cara ngomong anak-anak yang berbeda, itu dipengaruhi karena makhluk ini apa enggak, Roy? Dipengaruhi sama makhluk ini juga sih. Iya, karena kan saya ngerasa udah gak ada ritual nih. Kemudian mereka sang makhluk astral coba ngacak-ngacakin aja. Biar bisa balik lagi juga kan. Berarti marah dong dia? Sebenernya iya sih. Seperti yang saya bilang, kayak nada ngomongnya, dulu lu susah gue bantuin. Sekarang lu enak-enak kan ya gitu oke. Kecewa ya? Iya, bahasanya. Kasar ya seperti itu, kecewa. Ada dampak sama sekali. Jadi suami gak melarang dan membiarkan aja? Iya, iya. Membiarkan saja. Hah? 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 S**t. 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 Ada kelabang keluar. Ya Tuhan. S**t. Jadi tadi di dalam gerasnya kayak ada ya? Iya, begitu diisi air. Terus kayak gelembung, 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 gelembung. Terus dari dalam keluar. Ini perbuatan gak bener. Iya. Belak. Dia ngeliat gak berjadikan ini. Gak usah takut Kak, aku gak apa-apa kok. Bisa sih gak takut sehatan ya. Tapi saya takut daerah dan... Kamu kesini nih, ini udah beda orang lagi sih ya. Ini udah yang lain. Beda. Coba dia ngeliat tuh. Kamu ngeliat ada korban, ada darah. Iya. Kak Ray mau? Enggak sih. Kakak mau? Enggak sih. Enak loh. Ya silahkan kalau kamu mau, silahkan dihabiskan aja. Ini benar. Mau? Enggak. Dihabiskan aja. Boleh aku makan lagi? Boleh, boleh. Boleh, aneh sih. Apa susuknya baru-baru buat. Kadang hitam semuanya. Pantesan dia bilang katanya kalau gitu tuh suka ada datang genduru. Arah nenek, ada. Ya you know what. Sudah kan aku udah buktiin kalau dia tuh. Aku dari tadi udah cuy gak. Lu mau kesini, ngapain. Dan disini lu gak jujur. Dan ini lu pasang susuk lah. Korbannya udah banyak lah. Terus semuanya dihid. Di... Semuanya ya. B***h Dia gak terbuka kalo sebenernya ada tumbal dari ritual Nah makanya nih sekarang baru kebuka semua ya Itu yang saya bilang Mbak Desi kok kayaknya saya punya firasat Menyeramkan dan susah ditebak Ya dia kok jadi nyeram gitu ya KAK! 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 Coba aku sama perempuan kau tenangin KAK! Engga KAK! Kau...brak-brak... Mau gak pegang ininya? Bahu dia gini supaya kasih energi positif dan bikin dia tenang Coba deh Coba bangun ya, bangun ya Dari sebelah sini, dari sebelah sini Dari sebelah sini Ini mincer... Perempuan muda ya Engga Dia tidak tertarik dengan saya dan bayi KAK! Kamu tenang ya KAK! Tolong saya KAK! Tuh Masuk! Beda lagi ya Ada yang masuk, keluar Ini beda lagi sosoknya Beda lagi Tuh Tolong saya KAK! Saya akan nolongin tapi saya harus silangin dulu dah ini KAK! 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 kok gak bisa deket saya saya butuh gak ada Kak saya butuh air disini air kak gak bisa deket sama saya dan jangan mau ganggu saya Kak Roy, gatel, cannot do emang ada kelabangnya masuk ya? ada enggak beneran? enggak kan? enggak tapi gatel kamu takut kan sama api sama lilin karena kamu takut saya jadi deket berhenti jangan dekati saya kalau saya bilang berhenti-berhenti atau kalian semua akan menanggung akibatnya apanya akan saya perbuat disini aku menawarkan aku abis dibakar apapun yang kamu rasain saya ikut ilang jangan sama api korek sama lighter jangan deket-deket sama saya berhenti jangan deket jangan deket jangan deket jangan deket bangun deh sekarang dia udah mbak desi harus bangun sekarang udah mbak desi jangan bangun mbak desi mbak desi mbak desi mbak desi mbak desi mbak desi iya betul kerisnya kerisnya juga tapi udah becek gitu nah iya bau amis ya disini bau ngerasa juga ya tisu bau busuk iya bau busuk banget disini saya merasa disini area berbahaya kita harus bau bangkai tau gak sih bau bangkai bau eh iya burn let's go bau cium bau bangkai juga ya serem ya saya perasaan saya kok gak enak ya kira-kira perasaan saya rasanya kayak seperti apa ya saya sulit jelasin baru pertama kali kan baru kamu lihat saya kayak gini tiba-tiba kesini terus diem gini disini kenapa ya roh tadi ngomong sesuatu bau bau dari mana ada yang dateng lagi saya ngeliatnya ada yang dateng lagi sih ada hubungan sama nenek itu juga gak kak Roy ini ada hah itu udah dibakar ya hah udah alah udah ini saya jadi kalo saya jadi penonton ya perasaan saya kok khawatir ya ada sesuatu kan aku tangan banget sih jernyak ada nyut jantung aku jadi kerja lebih cepat dan 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 saya sulit untuk mengungkapkan apa yang saya rasa ya kalo kamu bisa liat tau saya kasih liat deh bapak ibu ngan kamu ngeliat sesuatu merasakan sesuatu yang dateng yang energinya gede banget gede banget yang ini nyaman kita sebenernya jadi kalo kita gak kuat-kuat nih mungkin pingsan nih kayaknya dan 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 aduh penonton tapi gak amat kamu ke daerah sini soalnya ada yang kamu khawatirin di penonton iya kenapa itu dikosongin juga ya ada yang kosong space-nya saya mencoba untuk mencari tau jadi kalo kamu bisa pinjem otak saya saya kasih kamu untuk liat saya ngerasa ada yang gak beres apa ya ini krisnya dibakar ada yang lepas dari situ gak Roy? ada ada yang lepas dari situ nih yang kamu gambar itu? iya iya dia gak mati-mati loh hmm sebenernya gak dikos aja ya Pak hmm hmm saya ngerasa kenapa Roy? ada yang mencoba mencoba memegang leher saya oke oke saya gak ngerasa yang sekel supaya aman ya Kita mau matiin apinya apa enggak? Ini udah lepas, Rang? Udah, udah lepas, Rang. Boleh dimatiin. Boleh matiin dong, tolong. Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi? Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi. Coba angkat, angkat, angkat. Itu, kerisnya enggak kebakar. Itu kerisnya masih kayak gitu dari awal. Hancur. Hah? Waduh, ya ampun. Kerisnya masih utuh. Astaga. Gue ada. Ya udah, boleh. Matiin aja. Matiin dulu aja. Kita sita, kerisnya. Sita kerisnya dong. Oh. Ah? Ah? Oke. Insecure. Fokus, Raya. Fokus, Raya. Fokus, Raya. Fokus, 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 fokus. Saya butuh air deh. Mbak Desi boleh bangun. Mbak Desi. Ini gimana? Ini gimana? Boleh kempul energinya. Fokus. Udah selesai kok. Udah lepas kok. Udah. Udah hilang semuanya lagi. Tinggal traumatik doang. Oh, ada traumanya. Trauma. Udah enggak apa-apa ya. Udah enggak apa-apa kok. Udah, udah. Udah, udah. Mbak Desi boleh bangun. Udah, udah Mbak Desi. Udah apa-apa. Aman, aman. Udah lepas kok. Malau gitu udah pergi tadi. Nah, Mbak Desi lain kali. Dan sekarang lagi menjalani usaha baru. Mudah-mudahan sukses dan lancar ya. Tanpa pemanis buatan. Atau tanpa yang guna-guna yang menjijikan. Dan menyeramkan. Karena itu buat makan orang. Iya, Kak. Itu. Ya. Kamu ada yang mau disampaikan, Onat? Ya, buat Bu Desi. Kalau bisa selanjutnya. Jangan lagi pakai hal-hal mistis. Kita kalau berbuat jujur. Apa yang kita tanam baik. Nanti pasti kita tuai baik juga. Jadi, Bu Desi. Mulai dari sekarang. Onat harap bisa berubah. Dan buka lembaran baru yang bersih. Gitu. Mbak Desi, salam buat keluarga. Ya. Menanggungan ke depannya akan jauh lebih sukses. Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah hadir di studio menembus mata batin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Hidup bukan hanya tentang harapan. Tetapi ada usaha yang perlu dilakukan untuk menggapai hari depan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memelihara sosok jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Benny. Terima kasih. Setiap kali saya mau tidur ataupun dari alam bawah tidak sadar, saya sering didatangi oleh sosok wanita. Wanita? Wanita perempuan berambut panjang. Gitu. Semacam kuntilanak gitu? Ya. Rambutnya panjang sekali. Sampai ke lantai? Sampai ke lantai. Dan wajahnya abu-abu gitu. Baru-baru abu-abu. Awalnya gimana mereka bisa datang gangguin Mas Benny itu karena apa? Mungkin ini karma buruk saya, pernah menyerang orang untuk mengerjai saudara saya yang memang pernah menjahati saya. Sebentar, Mas Benny pernah ngerjain saudaranya sendiri? Ya. Dengan cara? Dengan cara bakar kemenyan, memberikan sajen. Itu ritualnya? Ritual-ritualnya. Lalu apa yang terjadi dengan saudaranya? Saudaranya, gejala paling ringan itu vertigo. Oh, jadi kayak mengirim sancat gitu? Guna-guna, kecil, tapi gak guna-guna. Oke, jadi ngirim guna-guna saudara. Karena apa ya? Kenapa saudara sendiri diguna-guna? Karena saya kesal sama saudara sepupu saya sendiri. Selama memiskinkan keluarga saya waktu sejak saya lahir. Membuat ibu saya menderita. Menipu? Atau mengambil harta? Mengambil harta semua yang dimiliki ibu saya. Keluarga? Keluarga, iya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mas Benny bisa. Mendapatkan solusi dan bisa terbebas dari gangguan itu. Kami akan ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Benny, menyiami rumah bernomor 8. Lahir tanggal 18 Oktober 1986. Saya merasa banyak kejanggalan dalam kehidupannya. Jiwanya dipenuhi oleh aura kegelapan yang terus mengelilinginya. Saya melihat sosok-sosok gaib yang ia pelihara. Dalam pikirannya, saya melihat dia dapat berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semua. Terima kasih. Benny, dengan tanggal lahir 18 bulan 10 1986, dan nomor rumah bernomor 8. Betul. Benny pernah mengirim guna-guna ke sepupunya. Sepupu ini pernah menguras harta keluarganya karena sakit hati. Akhirnya melakukan hal mistis, tapi belakangan justru sering diganggu oleh sosok perempuan berambut panjang. Bahkan sampai tercekik oleh makhluk ini. Makanya datang kemanus mata batin untuk bisa terlepas dari gangguan tersebut. Sekarang saudaranya seperti apa kondisinya? Paling muntah darah. Suka muntah darah? Masih sakit? Masih sakit sampai sekarang. Masih dibawa pengaruh guna-guna yang dikirim sama Mas Benny? Iya, dan juga saya merasa bersalah. Mas Benny merasa bersalah? Iya. Tapi belum cabut guna-gunanya? Belum. Nah, kok gitu? Siap. Dia mengirim guna-guna dengan melakukan ritual, katanya Roy. Apakah guna-gunanya itu dibantu oleh sosok mahluk halus? Hmm. Oke, siap. Aku dengar suara. Apakah memang terkait dengan pertanyaan tadi? Apakah memang dibantu mahluk halus? Iya. Hantu arwah jalanan kali ya kalau ngomongnya. Arwah gentayangan yang roh jalanan seperti itu. Tadi kamu mendengar sesuatu dari teman-teman. Iya, jadi teman-teman saya juga bilang, Benny ini menggiamkan sesuatu, dan dia juga sebenarnya terbebani juga ya, punya kelebihan seperti ini. Jadi orang melihatnya tidak ada karisma atau wibawa. Seharusnya orang yang punya ilmu terlihat ada aura, ada magisnya, ada ininya gitu. Ih, ganteng ya, cantik ya. Ya, gitu kayak ada semacam karismatiknya gitu loh. Tapi berbeda dengan Benny, dia selalu kayak sosok yang ketakutan. Gitu, jangan takut sih sebenarnya Benny. Saya ngerasa, kalau kamu ngerasa, hidup kamu udah benar, ngapain takut dengan hal-hal yang... Apa yang ditakuti, Masudu? Saya takut dosa dan karma, apa akibat yang saya lakukan. Kalau takut dosa dan karma, itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Kenapa nggak cabut aja? Karena dia, saudara saya, bikin, ya apa, keluarga saya menderita sejak saya lahir. Mas, ibu saya... Tapi kalau menyesal, seharusnya bisa... mencabut guna-guna yang dikirim, dong. Wah, udah. Iya, kan ada cara yang lain. Saya nggak tahu lagi gimana... Belum mau, belum rela untuk melepas. Membalas sakit hati, ya. Belum rela untuk melepas. Masih terasa sakit hatinya. Masih terasa sakit hati sampai sekarang. Ya, kayak gitu tuh ya. Bikin kamu jadi nggak di... di... di-respectin orang, loh. Iya. Kalau dengan cara seperti itu, kamu kumpulin perbuatan-perbuatannya, itu lama-lama-lama-lama sih, ngerasa semua orang yang deket sama kamu, ngerasa nggak ada wibangnya. Itu karena buruk. Karena karma buruknya sedang berbuah dan saya melihat. Jadi, Benny sendiri nggak dianggap. Kasian, sih. Nggak dianggap. Pertanyaan saya karena pikirannya aja yang membentuk itu, atau memang ada hal lain yang mengaruhi dia bersikap seperti itu, Rah? Tapi sebenarnya ada hal lain juga, sih, Bay, yang mempengaruhi entah itu dari background keluarganya. Kemudian saya lihat makhluk halusnya, sih, memang panjang, gitu. Memang. Tapi... Cukup panjang, sih, ininya. Perjalanannya dari kecil, kemudian diambil di harta keluarganya, akhirnya buat dia nggak percaya diri, udah gitu dikucilkan. Dikucilkan. Makanya jadi sakit hati dan dendamnya begitu besar untuk menyakitin sepupunya ini. Sakit hatinya begitu besar untuk... untuk menyakit... untuk apa, sepupunya ini, ya? Iya. Makanya dia nggak mau lepas guna-gunanya. Iya, sih. Guna-guna itu dalam konteks Benny apa? Guna-guna itu untuk mengerjai dan juga... membalas sakit hati di saya, gitu. Oh, oke. Siap. Kirim sesuatu gitu ke dia. Kirim sesuatu, gitu. Menganggu... Menganggu, apa, pikiran dan saraf-saraf dia. Oke, silahkan ambil ritualnya. Kalau bawa sesuatu, ditunjukkan di sini. Ya, ngasih, gitu. Hmm... Gimana? Jangan. Oke. Aduh. Ini... Salah satu media saya untuk mengguna-guna saudara saya. Aduh, Sultan. Saya kok ngerasa nggak enak ya, ininya. Maksudnya? Ini ngeliatnya tuh nggak nyaman banget, gitu. Pusingnya tuh di sebelah kanan. Belakang. Ini jangan dulu, tunggu dulu. Ini kalau saya bawa lilin aman nggak sih, Roy? Bawa lilin aja, Bay. Bawa lilin yang emas. Pak Benny, kamu apa-apa? Oke, aku apa-apa. Oke. Ini salah satu media ritual yang saya lakukan untuk mengguna-guna saudara saya. Karena saya sakit-sakit hati sekali. Karena membuat ibu saya menderita dari sejak saya lahir. Dan ibu saya memang sekarang udah meninggal. Saya meninggal? Iya. Sekarang lebih satu tahun yang lalu. Maming ya? Ibunya. Karena apa? Karena memang... Iya, itu dia meninggal. Tiba-tiba seluruh organ dalamnya itu... Hancur. Iya, hancur. Betul sekali, Roy. Rasakan membahas dendamku yang telah menjati aku selama ini. Iya, kenapa gitu ya? Pak Benny. Ini bukan dia lagi, Roy. Bukan dia lagi. Dimasukin dia. Apa maksudnya Benny? Bukan, Pak Benny. Pak Benny! Kayak ada yang bakar. Iya. Sebenarnya saya juga ngerasa panas sih di sini. Ada binatang enggak nih? Itu keluar dari dia? Ini... Onet tuh enggak ngelakuin apa-apa loh. Kamu enggak ada dendam apa sama saya? Kita baru ketemu hari ini, Pak Benny. Ya, karena saya pernah sering disakitian perempuan-perempuan. Disakitin perempuan berarti bukan berarti... Kalau disakitin perempuan, bukan berarti semua perempuan sama. Jadi Pak Benny sebenarnya disakitin sama perempuan. Sepupunya itu perempuan ya? Bukan. Sepupu juga dan juga yang... Di luar sepupu. Ada lagi yang lain. Di luar sepupu, ya. Yang sering mengucilkan Pak Benny juga. Ya, yang telah mengkhianati saya. Titi, Kak. Proy, ini saya angkat ke meja ya? Ih, iya, iya, angkat. Kamu enggak usah pegang-pegang. Bahaya banget. Gampang dikerjain gitu. Dia enggak ngikutin aku kan pulang. Enggak. Aku... Enggak, kita tetap ini aja. Aduh, kalau enggak fokus bisa kebawa deh. Iya. Kalau enggak fokus bisa kebawa. Tuh, dia mengasapkan diri di mukanya. Disini ada yang mau cobain Pak Benny enggak? Untuk pegang tangannya. Apakah dia masih Pak Benny atau enggak? Untuk membuktiin. Kamu mau? Yuk, silakan. Ngebuktiin Pak Benny. Asal Pak Benny. Pak Benny jangan lukain orang atau kerjain orang ya? Iya. Oke. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Apa yang kamu mau... Kak, stok! Terus. Lajak belakang. What? Kak. Kak, rambut aku Kak. Aduh, Aduh. 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 Diturunin sedikit maskernya, terus dipasang lagi. Terus dilepas, dilepas, buka aja. Turunin aja, turunin. Lepas, turunin. Kita gak akan tayangin, kita akan belar. Diturunin semuanya, turunin semuanya. Oke. Yaudah, tutup lagi deh. Kamu umur tahun kelahiran Rufa Esa? 86. Ini mudah-mudahan bisa ngilangin semuanya ya. Bisa lepasin pengaruh-pengaruh buruknya, Mas Benny. Iya. Karena ada sosok gaib yang memang mengikuti Mas Benny. Menurut-menurut Mas Benny, lihat seperti itu. Badannya sampe sobek kok, bajunya. Masih ada yang ikutin dia selama ini ya, Roy. Masih. Sosok yang kamu gambar juga ikutin dia? Iya. Tapi dia sering menggelengkan leher gitu ya? Iya. Iya, seperti ada. Itu kenapa? Kebiasaan atau ada yang seperti yang ngedorong? Seperti ada yang ngedorong ya. Ada yang ngedorong? Iya, kebiasaan juga. Bukan itu. Ada yang ngedorong. You. Itu kenapa tuh? Karena... Jadi gue kena ngetahu. Apa yang ngerasakan? Apa yang ngerasakan? Kenapa dia? Dia menerita. Menderita karena perbuatan sendiri atau... Karena perbuatan orang. Karena dia suka... Dia kan... Dia suka ngisengin orang sebenarnya. Jadi sekarang akibat yang harus diterima ya itu. Itu. Gue usah main gini-ginian lagi apa mas Benny? Iya, Roy. Saya juga... Enggak... Kapok juga. Kayaknya... Bukan... Pikiran saya jadi keganggu. Hidup saya jadi kacau. Seperti itu. Sebenarnya tahun 1986 harusnya punya kehidupan yang settle dalam bidang finansial ya. 32 tahun. Harusnya. Namun berbeda terbalik dengan Benny yang selalu fokus dengan permusuhan gitu. Dan... Apa namanya? Fokus masa lalu. Gue kucilin. Ya kalau mikir gitu kapan? Kapan bisa settle di bidang keuangan? Iya. Jadi dia mikirin karena dendam-dendam. Terus bawaannya kayak nyaketin orang. Nyaketin orang. Jadi gak bisa fokus untuk bangun hidupnya sendiri gitu ya. Jadi karena fokusnya di situ... Ya mana... Ya mana... Gak kepikiran. Kepikiran. Nah kalau gak kepikiran... Gimana punya fondasi yang kuat biar bisa dibanggain sama orang gitu. Ada punya pride gitu loh. Ini yang membuat dia makin terpuruk. Iya. Makin ngerita tuh karena situ iya iya iya. Terbaik kalau kita gak punya pride gitu. Jadi orang gak simpatik. Tambah lagi dia malah maunya ngejahatin orang. Ya. Pak Benny. Harus punya sesuatu ya. Bener gak Onet? Betul banget. Maksudnya... Harus ada sesuatu yang dibangun gitu. Gebrakan. Yang digebrakan apa yang bisa membentuk kita. Iya. Kekurangannya dikucilkan gitu. Karena dia emang gak punya kekuatan finansial atau apa yang bikin kuat. Ya kalau misalnya dia ada yang membanggain kan orang jadi lebih simpatik. Oh ini ya gini ya. Oh ini yang punya ini ya. Oh restoran tuh punya sih itu gitu. Jadi mungkin keadaannya yang kurang baik ini dia pikir karena salah orang. Jadi dia menyalahkan orang lain karena keadaannya dia. Makanya dia dendam, dia marah. Karena sebenernya Pak Benny yang bikin situasi itu sendiri. Iya. Iya. Tapi saya juga tetap sih maksudnya. Saya salah satu orang juga yang bukan aktivis ya baik. Maksudnya salah satu orang individu yang mengecam sekali tenang bully. Iya. Di media sosial juga. Itu apalagi ya orang begitu gampang gerakin jempolnya akhirnya gak nyadar kalau yang dilakukan itu bisa menyakitin orang yang baca atau yang dengar. Betul. Betul. Di beberapa negara kasus bullying itu mengakibatkan korban tewas membunuh diri lho. Iya. Separah itu. Iya. Dan disini juga banyak kan partisipan kita yang datang karena dibully akhirnya malah menggunakan hal mistis untuk balas dendam. Iya. Jadi yang ngebully sakit yang mengirimkan. Eh yang mengirimkan. Iya. Yang ngebully sakit yang dibully juga sakit akhirnya dua-duanya. Iya. Roy ini apa yang harus dilakukan nih sama ini? Saya mau bakar ini nih yang rambut-rambut gak jelas ini. Ini kiriman dia juga soalnya. Kiriman dia. Dipakein api aja. Itu apalah namanya lilin. Lilin. Lilin dibakar. Jangan pakein tangan langsung kotor. Bakar-bakar. Akan jadi api tadi gue. Gak bisa kebakarnya. Udah sempet kebakar tapi... Kamu aja deh. Iya. Ini aku gak betul. Dia tadi yang takutnya supaya gak ngikut gitu. Iya. Boleh silahkan. Jangan sampe dia nempel. Ininya dibakar tapi... Masih juga pulang. Ini udah gak kenapa-napa lagi kan Kak? Gak. Gak kenapa-napa. Mudah-mudahan ya. Iya. Soalnya kita tidak pernah tau apa yang terjadi ya baik biasa. Iya makanya. Terus Benny apa yang kamu rasain sekarang? Pak Benny. Udah mendingat sekarang. Udah ada yang lepas. Sesuatu yang lepas dari saya. Lepas dari kamu terus datang ke saya gitu? Ada. Ya itu mengenai ibu saya. Ibu saya meninggal setahun yang lalu, 2017. Saya mau tau ibu saya waktu itu menyerupi saya ketika waktu pemakaman. Apakah benar ya itu Roy? Meninggalnya. Bulan November. Itu yang kamu pengen tau ya. Iya kan ya. Kemarin pengen ketemu Roy Sosi. Iya. Cuma gara-gara banyak pertanyaan juga di kepala. Oke. Saya akan bantu jawab. Semoga kamu bisa tenang juga jiwanya. Jiwa kamu. Kan jiwa ibu kamu. Iya. Kan jiwa ibu kamu. Saya melihat kerumunan orang di lorong hitam yang besar. Kemudian warna biru. Biru-biruan. Dan salah satu lorongnya diisi dengan beberapa orang. Kemudian masih proses perjalanan. Menembus. Oke. Saya gak mau bilang ibunya si Pak Benny gimana. Tapi saya butuh ini aja. Solusi dan actionnya. Aku pengen banget kamu beli beras yang banyak. Terus kemudian dibagiin ke jalanan. Sendekan. Pemulung. Pemulungan. Dan anak-anak di jalanan. Bagi-bagi beras itu. Atau bisa kamu jadiin nasi semuanya. Kemudian kamu bagiin terus sebut nama li*****. Semoga amal perbuatan dan karma baik ini melimpah pada arwah almarhum. Ibu. Saya butuh itu. Continuity. Terus menerus. Secara terus menerus. Jangan sekali dua kali doang. Saya pengen Benny melakukan pelimpaan jasa sih. Jadi nyumbang beras. Dan tiba-tiba bayangin muka ibu kamu. Terus menerus bayangin muka ibu kamu. Ini untuk beliau ya? Untuk beliau. Oke. Thank you. Cuma. Terima kasih. Oke. Sebentar ya. Ada lagi gak mau sampein pak? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terus bantuannya. Terima kasih dari saya itu udah gak ada. Sebagai perempuan. Aku cuma pengen mastiin dulu nih. Aku gak dikerjain lagi setelah aku pulang. Oke. Fine. Gak dikerjain. Enggak ya. Iya. Semuanya yang pernah dikirim dihapus. Dilepas semua ya pak ya. Oke. Baik Pak Benny. Semoga arwah ibu anda juga tenang di alam sana. Iya. Hidupan anda juga jauh lebih baik ke depannya. Fokus untuk membangun hidup yang bisa menjadi kebanggaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny. Anda belum meninggalkan studio. Terima kasih. Jagalah kekuatan dalam pikiranmu. Karena kemampuannya dapat menembus ruang dan waktu. Pemirsa, kita akan break sebentar untuk ketujuan kemana-mana. Tetap bersama menembus mata batin. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di depan rumah partisipan kita bernama Mas Benny. Kak, boleh minta. Infrared. Nah, saya ganti ke Infrared karena saya ingin menangkap eksistensi mereka yang ada di dalam sana. Yuk kita langsung masuk aja. Mas Benny. Ya. Mas Benny. Ya, Friesley. Mas. Saya Friesley. Ya. Kali ini. Kak, boleh minta masker? Di dalam sini itu ruangan apa ya, Mas? Oh, ini tempat saya memberikan sajen pada pasukan-pasukan saya. Makanan? Makanan. Ya, sajen. Oke. Saya boleh masuk ke dalam? Boleh, silahkan. Yuk kita masuk. Mas. Oke. Ini benar-benar beda banget sih. Iya. Jujur, pas aku masuk sini, aku jadi ngerasa kita yang masuk ke dimensinya mereka. Dan aku ngerasain, sampai sekarang Mas Benny masih sering ngasih mereka makanan ya. Kayak dupa. Ya, betul. Kemarin-kemarin saya mau memberikan sajen supaya mereka tidak memberontak kepada saya. Nih. Bisa dilihat ya, pemirsa. Ini dupa, dupa, dupa. Itu dupa dan... Ya oke, di belakang sana ada sosok laki-laki besar banget. Itu negatif sih. Iya. Sosok gendroo yang berbulut tebal, berbadan besar. Dan dia cukup kuat untuk sebagai pasukan saya untuk mengguna-guna orang. Iya, dia sering nyakit dan main. Dan di sini aku nyembau anyer darah. Oh. Nah, pemirsa. Jadi nih, ini tadi jatuh, dijatuhin sama mereka. Itu adalah salah satu eksistensi dari keberadaan si makhluk yang ada di belakangku sekarang. Ini beda sih. Iya. Ini memang sosok yang paling powerful, paling kuat yang di ujung sini. Merupakan general dari seluruh makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Dan ini gak suka dengan keadilan kalian semua. Hah? Enggak, Mas. Justru beda. Pas tadi aku di sana, aku ngerasain kalau itu negatif banget. Tapi pas di sini kayak dia mau nyampein sesuatu. Cuma aku gak ngeliat sosoknya. Oke, coba sekarang aku minta Mas tenang. Yang lain juga tenang ya. Diam. Kalau kamu mau ngasih tau ke kita, kamu boleh nunjukin eksistensi kamu satu kali lagi. Aku tuh bingung ya soalnya kenapa aku tadi minta dia untuk nunjukin lagi. Karena dia tuh kayak mau nyampein sesuatu ke aku. Karena kayak ada suara-suara tapi gak jelas suaranya apa. Dan bentuknya pun aku gak bisa deskripsiin ke kalian apa yang aku liat. Karena kayak ketutupan gitu. Nah, Kak aku boleh minta tolong lo kamera dan thermal cam? Taruh di sini. Kasri? Iya ya? Aku boleh minta air gak? Gelas sama air. Nah pemirsa, aku mau tau apakah ada pergerakan dari gelas yang aku taruh di sini. Karena emang auranya besar banget di sini. Dan nanti kameranya diarahin ke arah sini aja ya, Kak? Mas? Ya. Kita keluar aja yuk. Yuk. Mas Benny, kalau saya boleh tau dimana ya tempat Mas Benny ngelakuin ritual? Ada di lantai dua atas sana yang melakukan ritual di sebelah kamar saya. Di atas belit kita ke atas sekarang ya. Ya, situ. Di sini Mas. Ya, letaknya di ruangan sini. Saya sudah lama gak melakukan ritual. Ini sih. Hmm. Oke. Pemirsa, ini kalau bisa dilihat langsung. Jadi ini ada tempat dan ini masih ada bekasnya. Ini tempat dimana Mas Benny biasanya melakukan ritual atau ditaruh foto-foto atau korban yang dia incar. Di sini. Mas Benny, nanti ini barang-barangnya kita sita ya. Kita bawa. Oh jangan. Saya takut kena kutuk Mbak. Enggak. Enggak. Kasri. Yes. Kak. Ya. Aku boleh minta tolong Kak. Tolong jangan Mas. Enggak, gapapa. Mas Benny tenang dulu ya. Kasri aku minta tolong ini barang-barangnya diambil ya di sita. Saya takut Mas. Jangan diambil barang ini. Gak, gak, gak. Mas Benny. Jangan Mas. Gak, gak, gak. Mas. Gak, 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 gak apa-apa. Mas. Mas, okay. Kak, Kak. Kak, Kak. Mas, misalnya. Saya takut kena kutuk. Enggak, enggak. Oke, oke, oke. Jangan. Kamirsa. Ini aku mau ngasih tolong. Kalo misalnya Mas Benny itu sebenarnya dia takut kan dia bilang. Tuh dia bilang kalo banyak yang datang. Padahal di sini gak ada siapa pun yang datang, gak ada makhluk yang datang. Dan yang aku lihat dia diganggu dari mulai halusinasinya Dan juga informasi yang aku dapetin Korban yang dia incar itu biasanya katanya kan muntahan darah Tapi setelah aku melihat ritualnya seperti ini dan tepatnya seperti ini Aku ngerasa itu lebih daripada muntahan darah Minta kemiri, minta kemiri sama air Sama air ya Disini tuh gak ada apa-apa sebenernya Ini bener-bener cuma delusi dari Mas Benny sendiri Karena memang terlalu banyak korban yang udah diritualkan disini Mas Benny bangun di lawan ya mas Mas Benny, ini semua barang-barangnya bakalan tetap kita sita, kita bawa Karena ini buat keselamatan Mas Benny juga Mas Benny, ini kan tempatnya sebelah kamar Mas Benny Saya mau ngecek kamar Mas Benny ya Saya takut ada barang-barang lain yang mengundang keberadaan mereka Atau ada sosok lain juga di kamar Mas Benny Ini ya mas? Iya, ini ruangan pribadi saya Oke, yuk mas Pemirsa, yang aku lihat dari kamarnya Mas Benny sendiri Ini sebenernya gak ada apa-apa, gak ada makhluk apapun juga Auranya juga bener-bener aman ya mas Cuma di belakang sini ada box-box yang berisi reptil Nah, Mas Benny sebenernya ketika Mas Benny melakukan ritual Itu kan auranya emang dilingkupi sama yang negatif Dan Mas Benny memelihara hewan Itu tambah membuat aura Mas Benny ini makin negatif Jadi nanti box-box ini, hewan-hewan ini akan kita sita juga Kita ambil dan saya akan lepas ke habitatnya ya mas Oh gitu, silahkan Mbak Prisly Iya Kasri Kak, aku minta tolong Kak Kak, jadi di dalam sini ada box-box ini Ini isinya hewan reptil Nanti tolong kita sita ya Kak Nanti biar kita lepas ke habitatnya aja Yuk Mas Benny, kita turun aja Kita ke bawah Aku mau lihat kamera yang di belakang ini Lihat dia Pris Kenapa Kak? Itu box yang isi binatang tadi udah aku pindahin Udah semua Ada betul lagi? Aku penasaran sama yang di dalam sih Kak Tadi kan sempat ngelokem Jadi aku mau lihat ke dalamnya Kak Yuk Kasri ikut ya Kak Pris Kamu kenapa Pris? Kenapa kamu Pris? Pris, Pris Pris, hey Pris, kamu menunjuk apa? Pris 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 Kamu gak apa-apa? Kak Ya? Oke Kak Aku ngerasain ada sesuatu di sana Hah? Iya kamu tadi itu nunjuk-nunjuk situ Kenapa? Aku gak tau Aku juga gak tau Kak Soalnya aku gak ngelihat sosoknya Cuma Ini bener-bener ngebawa badan aku buat kesana Sekalian kita preview Kak Termal cam yang tadi ada disini Sama kameranya Termal camnya mana ya Kak? Oke ini kita preview di Termal cam ya Oke Oke Ini yang tadi ngarak sini ya Kak? Tadi ngarak sini Tunggu deh Kak Hah? Ada sosok Sumpah Ini Tuh 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 Ini ada tangan Iya Oke disini disini Posisinya disini Itu ada tangan Iya Kayak gerak kayak Gerak ke arah sini ya Ini kita lihat di handikam juga Iya iya kak Kamera yang satu lagi tadi mana? Pasti bakalan dapet Dapet satunya itu Tuh Iya bener Ngelihat kan Mas? Nih jelas ya Jelas banget Iya Di kamera yang satunya lagi nanti kita lihat ya Mas Iya oke Kamera yang satunya Mana Kak? Nah ini sama kan ya posisinya Itu udah ke play ya Kak? Udah udah Nggak ada apa nih? Iya nggak berubah Dan gelasnya pun nggak gerak Nggak berubah juga Kak Kayaknya eksistensi dia disini itu Dia mau ngasih tau sesuatu deh Kak Di tempat itu Kakak aku boleh minta tolong nggak? Kakak coba untuk lihat Entah ada benda atau barang disini Iya Soalnya aku ngerasa Dia mau ngasih tau sesuatu nih kakak kita Iya Iya di daerah sini-sini Kak Ini banyak barang sih Mas Benny tau nggak Ada sesuatu nggak disini Yang Mas Benny taro atau apa gitu? Enggak nggak Saya nggak nyimpen apa-apa Enggak nyimpen apa Enggak Enggak mungkin Beda banget soalnya makhluk yang disini sama yang di ujung sana tuh beda banget Mas Kakak coba lihat Iya di bawah-bawah Kak Ya coba cari aja Coba Berarti berarti coba Kak Coba ya Kakak cek Apa nih? Ada Ada apa? Hah? Ada Ini bisa dilihat ya Pemirsa Ini Udah udah gak usah dilihat ini Taro Tunggu dulu Mas Benny Tunggu Ini kan Mas Benny tadi mau Mau bebaskan dari yang kayak gini Iya Saya harus tau juga Mas Ini apa ya Mas? Ini fudu untuk mengguna-guna wanita yang pernah saya sintai sampai muntah darah Muntah darah? Iya Mas Benny bohong ini gak sampai muntah darah Korbannya ini sampai meninggal Enggak Kak Saya cuma mengguna-guna dia sama sampai muntah darah doang Enggak enggak Aku barusan ngeliat kejadiannya perempuan itu emang sempet muntah darah dan akhirnya dia meninggal Kak Enggak 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 Ini perempuan Kak Ini perempuan dan dia yang ngasih tau ke kita Ini maksudnya Ngasih tau ke kamu Tadi Fris Kamu kan sempet nunjuk-nunjuk disana Jangan-jangan wanita itu masuk ke kamu Dan dia ngasih tau Aku nunjuk-nunjuk Ini nunjuk-nunjuk kesini Bawa banget mau darah Gak sampai meninggal Kak Enggak enggak Ini sampai meninggal Cuma menderita muntah darah Enggak gini aja deh Mas Mama ngada-ngada deh Enggak Mas Benny Tadi saya nembusin pas saya megang boneka ini saya malah ngeliat kejadian ya Kak Aku ngeliat semuanya Oke Mas Benny Gini aja deh Ini nanti boneka ini boneka Voodoo ini Dan tempatnya semuanya kita ambil kita sita Sekarang gini aja Aku gak perlu pengakuan dari Mas Benny Mas Benny udah ngapain si korban Yang penting korban itu ngasih tau ke aku Dia yang ngasih tau ke aku Kalo dia ada disini dan apa yang mau dia sampein Sekarang udah tersampaikan Aku cuma minta sama Mas Benny Kalo bisa Mas Benny kunjungin keluarganya Iya Dateng dan tanya makamnya dimana Terus Mas Benny nyekar Di sana Mas Benny minta maaf Terima kasih banyak Mbak udah memberitahu informasi ke saya Saya nanti akan nyekar ke makamnya dia untuk minta maaf dan berdoa Untuk supaya lebih tenang di alam sana Iya yaudah Terima kasih Mbak Bistri Iya sama-sama ya Mas Kita pamit ya Mas ya Baik Pak Pemirsa partisipan yang hadir di menembus mata batin malam Hari ini adalah Desi dan Benny Desi menggunakan jimat penglaris untuk usahanya Ada sebuah keris yang ditanamkan di beras sembako jualannya Dan itu membuat dagangannya menjadi laris Tapi belakangan justru dia mengalami kesialan di usaha barunya Lalu kemudian Benny karena sakit hati sering dibully sering dikucilkan Membuat dia mendalami ritual dan kesupranaturalan Dan dia mengirimkan guna-guna ke sepupunya sendiri Dan bahkan sekarang sering diganggu Roy gimana tanggapan kamu Desi dan Benny Desi dan Benny dua-duanya sama-sama pelaku mistis kalau menurut saya Cuma berbeda bidangnya Kalau Desi melakukan perbuatan mistis untuk Beras ya Itu kan dimakan oleh banyak orang Jadinya agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya makan beras dari racikan Dukun atau apapun itu Kemudian berbeda dengan Benny Benny sebenarnya orang yang lemah sebenarnya Sebenarnya Tapi karena efek dari bully Jadi dia berubah jadi mau powerful tapi belum bisa gitu Dua-duanya sih sebenarnya pelaku mistis ya Pelaku mistis Namun Benny itu memang yang agak kasian sih ya Gak tau menggantikan kata kasian kayaknya lebih Ada yang lebih sopan gak untuk Memprihatinkan 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 Iya dong Ya lingkaran terdekat Kamu gimana Onet tanggapan Karena sebenarnya kalau Perbuatan dari Pak Benny itu sendiri Itu awalnya bukan dari diri dia gitu Awalnya efek dari perilaku orang lain Yang dilakukan ke dia Lalu dia berusaha untuk membalas dendam Maka dari itu sebenarnya balas dendam itu gak baik gitu loh Iya Jadi akan lebih baik Kita membalas Kita ingin membalas Tapi bukan dengan cara itu Tapi membuat suatu prestasi Nah prestasi ini yang bisa kita banggakan Dan menjadi power kita gitu Seperti apa yang Kak Roy omongkan sebelumnya Betul Mudah-mudahan sih dua-duanya baik Desi ataupun Benny Setelah dari menembus mata batin malam hari ini Bisa mendapatkan kebahagiaan dan hidupnya jauh lebih baik Onet Cibi terimakasih banyak sudah hadir di menembus mata batin Terimakasih banyak ya Sukses untuk semua rencananya Sukses juga Semoga gak ada hal-hal mistis yang terjadi sama Onet Iya Mudah-mudahan baik-baik aja ya sampai rumah Harusnya baik-baik kan Kak Roy ya Harusnya baik-baik Harusnya baik-baik Siap Terimakasih banyak Roy Kiyoshi Penjelasan dan pencerahan yang selalu hari ini Siap Pemirsa optimislah dalam setiap ujian Tak perlu bersedih atau merasa tertekan Anggap segalanya sebagai berkah pemberian Yang perlu diolah untuk menjadi kebahagiaan Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan disini Menembus mata batin Terima kasih 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 Terima kasih.